MANTAN PEMAIN TIM NASFOLY MANTAN PEMAIN TIM NASFOLY Kini setelah mengganti jati dirinya sebagai laki-laki seutuhnya, Aprilio menganang mengaku memiliki harapan baru di hidupnya yakni ingin menikah, membangun keluarga, dan kelak menjadi suami yang bisa menunjukkan kasih sayangnya pada anak dan istri. MANTAN PEMAIN TIM NASFOLY Pemirsa Rumpino Secret, jumpa lagi dengan saya Kak Rose. Dan hari ini saya akan mendatangi kediaman almarhumah Rina Gunawan, presenter yang meninggal dunia pada 2 Maret 2021 setelah mengalami sesak nafas karena mengidap asma dan paru-paru hingga sempat terpapar COVID-19. Bagaimana keadaan Teddy Syah, aktor sekaligus suami dari mendiang Rina Gunawan pasca meninggalnya sang istri? Tonton selengkapnya, eksklusif Rumpino Secret. Pemirsa, aku Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda. Dan hari ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Teddy Syah. Apa kabar Teddy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, turut berduka atas kehilangan. Oh ya, terima kasih. Istri tercinta. Rina Gunawan, presenter sekaligus istri dari aktor Teddy Syah ini meninggal dunia pada 2 Maret lalu di usia 46 tahun dan meninggalkan 2 orang anak setelah mengalami sesak nafas karena mengidap asma dan paru-paru hingga sempat terpapar COVID-19. Teddy yang mengantar mendiang sang istri sampai pemekaman ini berterima kasih karena Rina telah menjadi sosok istri, ibu, anak, dan teman yang baik hingga sejumlah artis seperti Asyanti, Deswita, dan Meli Guslaw pun merasa kehilangan. Almarhumah yang sempat menjalani diet hingga turun 30 kg dalam waktu 5 bulan ini ingin sehat agar bisa melihat kedua anaknya menikah. Teddy yang belum tidur di rumah yang ia tinggali bersama Almarhumah selama 21 tahun ini mengambil alih bisnis wedding organizer milik Rina, namun berharap putrinya bisa mewariskan bisnis tersebut. Seperti apa sosok Rina Gunawan di mata keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, no secret. Aku kenal Teh Rina, ingat gak sih dulu kita pernah ketemu, aku masih penari ya kan? Ya, jaman 90-an. Ya, sebut tahuannya. Ya, habis di tahun itu kan udah menjulang. Ya, apa ya, kamu katanya sempat gak apa yang masih belum kuat pulang ke rumah? Nah, ini kan kita sekarang sejutnya juga di rumah nenek, istilahnya. Terus kemarin udah sempat pulang akhirnya? Tadi malam sih, tadi malam tidur sempat sebentar di sana, semalam aja. Itu juga tidurnya udah mulai jam 3 pagi. 3 pagi, apa yang terjadi sebelum jam 3 pagi itu? Kebetulan ada tamu sih. Memang sengaja ditemukan, suruh datang nemenin? Enggak, enggak, dia nemenin aja. Oh, nemenin aja? Ya, artinya 20 tahun kan kami di sana gitu loh, gak pernah pindah artinya. Ada rumah ini pun kami gak tinggal di sini, istilahnya. Jadi, mamanya mendiang aja di sini. Ada banyak penanganan, Pak? Ya, dari awal kami memulai rumah tangga. Ruangan mana sih yang paling berat sekali gitu? Justru kamar di sini. Karena mendiang itu lebih suka ada di dalam kamar. Karena kalau di luar kan saya, kayak di ruang tamu atau di meja makan, saya tetap biarkan udaranya tetap hangat dan sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah, dia agak gak suka kalau agak terlalu hangat. Kalau di kamar ada AC gitu ya? Terus, apa-apa yang dirasakan dan apa yang membuat akhirnya malam itu bermalam di sana? Karena lambat laun ya, lambat laun juga kita harus hadapin gitu ya, harus hadapin. Terus pulang, waktu itu dari rumah mama, terus pulang tengah malam. Adalah dua malam yang lalu. Terus, karena saya belum baca doa, belum apa, belum di sana. Jadi, tengah malam itu ya saya yasinan di rumah. Tapi minta temenin dulu sama si kakak. Kakakmu tidur di sana biar saya yasinan di kamar. Kenapa minta ditemenin? Kondisi saya yang lagi lemah. Masuk angin pada saat itu kemarin ini. Terus, darah rendahnya lagi kumat. Khawatir nanti... Apa? Karena sakit gitu ya? Pingsan. Karena ngerasain hawa itu kan ketika rumah itu. Pertama kali masuk sana, waktu saya ambil baju aja. Ya, rumah aja berduka gitu, masuk aja ke tinggi lagi deh. Jadi, dua malam yang lalu lah. Terus, beranikan diri. Untuk tidur di sana? Tidur di sana gitu. Apa yang dirasakan? Ya, lumayan. Artinya, bahwa energi ya. Kalau kita bicara tentang energi, bahwa energi ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga itu ya di situ ya. Tetap terasa kan. Tetap terasa gitu. Saya sebagai kepala rumah tangga kan. Saya nggak berusaha untuk mengingat-ingat gitu. Bahwa yang sudah-sudah. Tapi ya, energi itu ketika kita ibadah, sholat, apa itu kan, tekanan itu terasa gitu loh. Merinding, apa gitu. Jadi, ya rasa mungkin bukan mencekam ya, tapi kayak gitu. Tapi ya, Alhamdulillah setelah itu, malam kedua, tadi malam ya Alhamdulillah. Lebih nyenyak tidurnya? Lebih nyenyak. Malam pertama? Malam pertama, ciringak cengok. Biasa. Masih bangun-bangun, kebangun-bangun. Ya, istilahnya ya. Masih sering ngerasa bahwa kayak seperti masih ada, masih bisa diajak ngobrol gitu? Mungkin ya, tapi kalau saya kan pribadi nggak tahu. Bahwa ada anak-anak yang darahnya mengalir di dalam tubuh mereka. Artinya, kalau ketika saya berkomunikasi sama anak-anak, pasti saya sedang berkomunikasi dengan mendiang kan. Karena saya yakin bahwa darah itu ada di situ. Nah, itulah. Jadi, hal-hal itu yang kadang-kadang buat saya jadi kikuk. Jadi kikuk sama anak-anak? Iya. Sekarang ini apa dari kemarin-kemarin? Oh, dari kemarin-kemarin. Semenjak mendiang pulang itu udah kikuk. Udah nggak ngerti, karena dari awal kan. Anak-anak sama kamu ya. Bapaknya kerja. Aku dari belakang. Emang sengaja di saat gitu? Kenapa sih? Dari kecil, karena saya ingin anak-anak itu dekat sama ibunya. Solid, compact gitu. Jadi, kehilangan ibunya ini juga satu hal yang berat buat kamu. Artinya kamu harus punya, apa ya, tiba-tiba ya ada pekerjaan untuk menjadi ibu dan bapak sekaligus buat kamu. Iya, itu udah pasti ya. Iya, jadi saya pakaian nggak mau beli sendiri. Jadi apa-apa istri. Pakaian dalam, sepatu, harus kaki atau apa. Jadi istri dari awal. Jadi, lumayan. Jadi ibaratnya kamu kehilangan segalanya? Kamu harus menata ulang betul hidup kamu. Pasti. Maik berat. Pasti berat. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Demi Allah. Allah sebagai saksi. Apa yang kau lakukan selama ini baik. Baik. Kau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kau telah mengirimkan istri yang baik untuk aku, terima kasih. Ada momen nggak ketika kamu sama anak-anak itu? Ya, kalian semua kehilangan. Dan sama beratnya pasti. Pernah, sudah membahas perasaan kehilangan? Itu adalah posisi terendah dalam hidup kami hatinya. Pada saat itu kan video call. Saat-saat terakhir. Jadi saya harus berambing di sini si kakak, di sini si dede. Saya di tengah. Sambil melihat terus. Kita talpian bimbing. Selama setengah jam lebih. Di video itu. Karena itu live. Karena dokternya pada saat itu juga baik. Dikasih kesempatan untuk? Pada saat itu. Ya, baru saja saya solat maghrib. Langsung masuk video call itu. Ya, terus ini. Terus gila dinik. Saya cukup bingung. Apakah saya akan terus memperlihatkan video ini kepada anak-anak? Itu berbanding. Itu karena dari awal saya sudah sembunyikan semua informasi tentang ibunya. Saya yang tahu. Hanya kamu yang tahu? Cuma saya. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau mereka tahu, itu tahu dari saya. Karena saya tetap keep begitu. Dan kamu belum kasih tahu? Waktu itu sebelum adanya video call itu. Jadi memang tiga hari itu kan berhenti. Jadi kondisinya memang sudah turun. Turun. Sampai Mendiang juga minta untuk dipasangkan ventilator. Saya tidak mau memutuskan. Saya mau video call dulu sama istri. Bun, gimana? Iya, iya. Aku sudah capek. Kamu tadi bilang bahwa kamu cukup bingung apakah akan menunjukkan ini terus sepanjang sampai panjang kamu mendampingi. Lalu akhirnya apa? Yang kamu putuskan apa? Saya mau mereka tetap lihat. Saya cuman berharap bahwa mereka itu kuat. Ya, terus. Yang tidak ada yang bisa hentikan. Yang hebat akan. Tapi saat terakhir itu, akhirnya handphone itu saya tengadakan ke atas. Cuma saya yang lihat. Karena saya tidak mau anak-anak mengenang gambar terakhir itu. Cukup. Itu memang saat yang sangat berat. Sudah bisa dibahas itu. Kejadian itu sempat dibicarakan lagi bersama anak-anak. Jadi yang membuat menarik adalah dua hari terakhir itu sebelum mendiam pulang. Saya ajak tuh anak-anak ngobrol, nonton TV, nonton film. Dia bilang, kalau orang dititipin motor, tiba-tiba setahun yang punya motor ngambil, sedih. Yang gak siap. Sama. Bunda itu milik Allah, milik Tuhan. Kalau Tuhan berkenak bahwa bunda sembuh. Dua hari sebelumnya? Ya, terus. Tiap hari. Sehingga ketika anak saya yang pertama kejam, ketika bundanya sekretul mau, dia kejam. Ya, itu yang saya sentuhkan. Bahwa, Kak, ingat. Ayah udah ngomong apa dua hari. Bunda, diambil pemilik. Tenang, tenang. Tapi, yang membuat saya terkejut adalah, di saat sakratul maut itu, rasa sakit di badan saya berhari-hari ini, seperti dicabut dan berangkat bareng sama mendiam. Di saat itu saya dapat kekuatan yang entah dari mana, saya tenang. Saya tenang. Sudah, ya? Selamat maghrib, ditambahkan malam, minum vitamin, berlangkat ke Jakarta. Karena pada saat itu juga, pada saat itu, si Dede juga kan, kita sempat positif. Dede sempat positif? Ya. Tapi dirawat di rumah? Rawat di rumah. Saya pun juga. Sempat positif juga? Ya. Jadi, Dede sempat positif, kamu sempat positif, jadi keadaannya secara fisik pun juga masih, apa, yang dirasakan juga masih lemah, masih, saat itu kan sudah dua minggu ya. dalam masa kita, recovery? Ya, recovery. Tapi, kenapa saya tidak sampaikan berita itu, karena ini dalam posisi ya, dalam agenda recovery. saya tidak mau tergoncang. Imunnya terganggu. Imunnya rusak. oh, olahraga berjemur, berjemur. Meskipun pada saat itu, saya harus, harus take talk dan bicara, kadang-kadang, kita harus, apa, group calls, bersama dokter. Gitu, jadi, lumayan. Jadi, itu, buat saya, si pribadi, adalah, mungkin titik terendah saya dalam tubuh. Jadi, kamu bilang apa ke anak-anak, tentang kondisi ibunya sebelumnya? Ya, masih stabil. Bunda masih stabil. Doain terus, terus, jangan berhenti. Jangan berhenti. Apa yang membuat kamu, sempat bercerita tentang, Kenapa, dua hari sebelumnya, kamu sudah berinisiatif, untuk bercerita, dan menyiapkan anak-anak, dengan kisah itu? Ini, ini, tiga hari, memang, tiga hari ini, sangat berat. Dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Selasa, saya sudah hancur-hancuran, perasaan. Di hari Minggu, yang namanya suaminya, kesana menemani, berdekatan, gak bisa, karena di ruang, di isolasi, semuanya. Saya ada di rumah sakit, juga gak ada gunanya. Lebih baik, saya temenin dulu, anak-anak, biar semuanya kuat. Oh, saya juga, saya juga, saya juga, saya juga, saya juga, gak mau, terlalu, berinteraksi, juga, sama banyak orang. Ketika seorang suami, mungkin, kirim doa, gitu ya, buat istri, buat ini, kirim doa. Kosong. Kosong? Kosong. Wah, disitu, hancur. Biasanya, kirim doa, gitu. tiga hari terakhir, tiga hari terakhir, pun gak masuk, ibaratnya, kok kosong, kok kosong, gitu. Dan ada rasa sakit, disini, kamu? Iya, terus, nah itu, perasaan saya, paling hancur, disitu, sampai ngakuat, akhirnya, terpon ibu, mama. Mama, udah disitu, meledak, saya katinya, tolong deh, Rina, doain, doain, doain. Napa, Rina, rumah sakit, kenapa gak ngomong? Amanahnya begitu. Dia gak mau semua yang lain, orang tahu, gitu. Udah, tiga hari lah, gitu. Itu yang, ya, lumayan buat saya itu, terberat gak dalam hidup. Jadi, kata-kata terakhir, yang mendiang, sempat ucapkan, apa? Gaya. Gaya. Video call, udah ya. Cuma lima detik. Itu, sebelumnya kita voice call, terus video call, dia cuman, udah ya. Adakah sesuatu yang sebetulnya, masih kamu ingin ucapkan? Atau ingin kamu lakukan bersama, mendiang? Oh. Atau ingin kamu lakukan? Hmm. Oh.